Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Vitamin D dalam darahnya cuma 8, 9 yang dalam parameter manapun termasuk defisiensi berat Jadi jawabannya adalah demikian Kadar vitamin D dalam darah itu yang dianggap cukup sufficient adalah 40-80 nanogram per mililiter Dan yang optimal, yang secara klinis optimal adalah Juga disebut normal high adalah 80-100 nanogram per mililiter Dan mesti diingat bahwa berdasarkan kriteria dari Vitamin D Council UK dan Vitamin D Council USA Toksisitas atau keracunan yang sangat ditakutkan ini Sangat ditakuti ini adalah 150 nanogram per mililiter Sebenarnya studi menunjukkan Studies after studies showed that Actually toxicity will only happen When you reach 300 nanogram per mil Jadi cuma studi menunjukkan ya Bahwa keracunan itu baru terjadi Toksisitas itu baru terjadi Kalau kadar vitamin D dalam darah Anda sudah 300 nanogram per mililiter Yang hampir tidak pernah bisa dicapai Tapi supaya ada safety zone, safety margin yang cukup Maka ahli-ahli vitamin D sudah berkumpul dan secara kesepakatan Arbitrary menyatakan bahwa daftar, batas keracunan itu Toksisitas itu adalah 150 nanogram per mililiter Kalau Anda lihat hasil laboratorium Kriteria laboratorium yang dipakai di Indonesia itu adalah dari Endocrine Society di USA Yang sudah sangat outdated, dianggap ketinggalan zaman Dan sudah sangat dikritik Tapi tetap tidak dirubah-rubah Kriteria itu sejak tahun 60-an ya Sejak tahun 1960 ya Di sana kalau Anda baca Kalau di atas 100 disebut potential toxicity Jadi kemungkinan keracunan Jadi tidak jelas ini, kemungkinan Kita tidak mau kata-kata kemungkinan Kita tidak mau sesuatu yang meraba-raba kira-kira Tetapi dari vitamin D, council UK maupun USA mengatakan Normal high 80-100 nanogram per mililiter Jadi tidak ada kata kira-kira, kemungkinan, mungkin Yang tidak yakin atau meragukan Jadi berkaitan dengan dosis Sebenarnya kalau dibilang keracunan itu adalah Kalau mencapai 150 Diambil limit ya Tapi sebenarnya keracunan vitamin D itu bukan vitamin D-nya yang bahaya Tetapi akibatnya Yaitu kalau vitamin D terlalu tinggi Akan menyebabkan hyperkalsemia Yaitu adalah jumlah kalsium dalam darah itu berlebihan Nanti akan membawa segala dampak yang tidak baik Tapi mesti diingat Seringkali vitamin D ini dijadikan kambing hitam Karena jarang sekali bisa menyebabkan hyperkalsemia Sampai 150 bahkan sampai 300 itu hampir tidak mungkin Harus diingat kalau ada hyperkalsemia Yang artinya kalsium dalam darah berlebihan Itu harus dicari penyebab lain Jangan kambing hitamkan vitamin D langsung Cari penyebab lain Misalnya ada tumor di paratiroid Kelenjar paratiroid yang menyebabkan hyperparatiroidism Jadi hormon paratiroidnya tinggi Itu yang menyebabkan kalsium menjadi tinggi Dan juga bermacam-macam kanker Itu menyebabkan kalsium darah tinggi Jadi pesan saya kali ini adalah Coba cek penyebab lain ya Karena kita harus hati-hati adanya penyebab lain Dan seperti saya katakan dalam tambahan Kalaupun Anda memakai 5000 IU per hari Itu hanya bisa menaikkan rata-rata Kadar dalam darah Anda 35 nanogram per mililiter Jadi kalau Anda mulai dengan angka 8 Pakai 5000 itu paling naik jadi 40-an Jauh dari keracunan Kalaupun 10 ribu itu akan bisa menaikkan sampai 70 nanogram per mililiter dalam darah Kalau misalnya Anda mulai dengan angka 8 atau 10 Ya jadi ideal nanti Kan cocok Pakai 10 ribu Tapi ingat Dosis itu makanya bukan dosis harian yang penting Karena banyak faktor yang berpengaruh Penyerapan vitamin D Makanya dihancurkan pakai magnesium Pakai zinc Itu untuk menambah penyerapan vitamin D di usus Juga mesti diingat Banyak sekali faktor-faktor yang menurunkan Kadar vitamin D dalam darah kita Misalnya kita stres Kita kurang tidur Itu semua vitamin D turun Kemudian obat-obatan Saya ulangi lagi Obat-obatan apa? Obat-obat darah tinggi Obat-obat gula Kemudian obat-obat kolesterol Nah ini statin Itu salah satu biang caroknya Kemudian juga mesti diingat Bahwa bukan hanya obat-obat itu Sebenarnya penyakit-penyakit kronik saja Seperti diabetes Seperti Gangguan-gangguan pada pembuluh darah Kolesterol yang tinggi Itu semua Menyebabkan vitamin D kita sudah turun Juga kalau kita sering beraktivitas Orang yang rajin berolahraga Aktivitas fisik yang banyak Itu magnesium dan vitamin D Anda Akan turun Karena terpakai Karena untuk fungsi otot yang baik Itu metabolisme otot Untuk repair otot Itu perlu vitamin D 3 Dan magnesium Artinya terpakai Kalau Anda rajin berolahraga Hati-hati Periksalah vitamin D Dalam darah Anda Itu pesan saya Karena Pertanyaan ini Pertanyaan klasik Yang terus diulang-ulang Terus ada ketakutan Di kalangan luas Di kalangan masyarakat Karena adanya informasi Yang tidak tepat Atau kurang tepat Semoga video singkat ini Bermanfaat Supaya jangan terlalu stres Karena pada waktu Anda takut stres Itu vitamin D Anda Malah tambah turun Terima kasih Sampai jumpa di video lain Vitamin D3 100 IU Per hari Akan bisa menaikkan Kadar vitamin D Dalam darah Anda 0,7 nanogram per mililiter Jadi kalau Anda pakai 1000 IU Itu akan Menaikkan Kadar vitamin D Darah Anda Sebanyak 7 nanogram per mililiter Jadi kalau 5000 IU Itu setara dengan 35 nanogram per mililiter Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih.